Aku duluan ya. Tada! Wah, apaan tuh? Kok bisa nempel jadi satu? Ini juga. Wow. Oke. Cuma sebungkus. Nggak seru. Mending ku isip dulu. Hmm. Aha. Aku tahu deh. Tuang dulu sodanya ke gelas. Penuh gelembung. Biar gelembungnya tambah banyak. Gini nih. Mantul abis. Wow. Kalau aku sih? Oh iya. Bentar ya. Oke. Segini cukup kan? Jeburin box permennya. Bakal kayak apa nih? Wow. Udah mulai bergelembung. Serasa kayak mandi sauna. Keren. Oi, Sarah. Iya. Ayo dong lanjutin mainnya. Hah. Ganggu aja. Wih. Punya aku mantep juga nih. Sampai nggak muat. Uh. Siap-siap ngelibas mie sebakel deh. Nah kan beneran dapet mie goreng super enak. Hmm. Sedepnya. Jadi nggak sabar pengen icip. Kurang afdol kalau nggak pakai sumpit. Pokoknya harus comot yang banyak. Pakai sumpit aja seribet ini sih. Hmm. Mending pakai cara lain. Ngapain juga pakai sumpit. Kan ada mixer tangan. Hah. Sip. Puter terus mie-nya. Yang gini baru asik. Dijamin super praktis deh kalau makannya begini. Hmm. Bukan kaleng-kaleng. Wow. Beneran deh. Bikin ngiler aja. Punya kuah apa ya? Hah. Sekecil ini. Imut sih. Tapi kan. Perlu kucek mata buat ngeliat. Yaudahlah. Nyomotnya pakai tusuk gigi aja. Mat makan. Kok malah jadi ribet. Nggak guna pakai ginian. Eh. Baru kali ini makan mie sampai kekenyangan. Hah. Habis. Kan pengen dapet yang banyak. Duh. Mie-nya cuma dianggurin tuh. Bagi dikit boleh lah ya. Duh. Perutku kenapa nih? Kayak mau mutah. Oke. Mending nggak usah aku makan deh. Wah. Sama dong. Makan dulu yuk. Pastanya bikin ngiler aja. Yang mana dulu nih? Emang bisa pakai garpu? Comot aja lah. Comot aja lah. Waduh. Waduh. Kok pesen delivery juga? Tidak. 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 Maaf. Kayaknya emang nggak ngeh deh. Leganya. Tidak. Tidak. Wah. Makasih. Loh. Loh. Kodang buka nih. Kok bisa nyampe sini? Buang sampah kok sembarangan. Hah. Nggak maulah kalau bukan duit. Masih bekas. Mwah. Aneh-aneh aja. Kulit sialan. Taruh sini. Hahaha. Dia pasti gagal paham sama ngakakku. Awas aja ya. Kalau udah kumakan kamu bisa apa? Susah ngepasnya ya? Pakai garpu aja buat ngupas kulitnya. Terus ambil paket tangan. Gampang kan? Wih. Bikin ngiler. Nih udangmu. Hahaha. Kamu emang jagonya udang. Ah. Lezat. Makasih. Bikin banyak bahan ke wadah keripik. Potongan tomat, bawang segar, parutan keju, oh sama telur. Terus kocok-kocok bentar. Eh, beneran. Dia ngerebus keripiknya. Jadi gulungan dong. Dipotong-potong. Dan kasih cocolan. Oke, kita perlu nyobain nih. Udah ngiler. Ya ampun. Semua bahannya udah tersedia. Eh, apaan nih? Lihat aja isinya. Uh, koin mewah. Pasti bakal bisa buat shopping shop. Ups. Seriusan deh. Koinnya udah kamu ilangin. Yaudah sih. Kita perlu ngapain lagi nih. Bentar. Aku punya ide cerdas. Tunggu bentar. Yuh, yang penting dia woles. Eh, ternyata masih ada satu lagi. Sip. Udah ada keripiknya. Tuh, aku harus nyari duit nih. Eh, gak disini. Hmm, baunya gurih dan lezat. Misi, cuma mau ngecek bentar kok. Uh, ini sih enak banget. Aku kelaperan. Hap. Maaf, aku lagi butuh banget. Waduh, dia balik. Umpetin barangnya. Ih, sampai ngos-ngosan. Tapi bisa dapet kok. Duh, gerah banget. Oke, udah siap semua nih. Iya dong. Masukin bahannya dulu yuk. Ada keju sama bawang. Tomatnya jangan sampai kelupaan. Abis itu masukin telurnya secara perlahan. Mantap. Gulung bungkusnya lalu kocok-kocok gini. Selanjutnya masukin ke panci. Ah, ini sih bukan kompor. Masaknya pake apa? Oh, gosokin tangan kita aja. Kayak gini. Ah, panas. Cepet, siniin pancinya. Oh, mantul. Oke, angkat dulu. Ah, tapi tanganku masih panas. Oke, yuh, udah mendingan. Wah, snek kita udah jadi. Eh, kelihatan cantik. Potong dulu ah. Untung gak perlu pake pisau. Jangan lupa tambahin hiasan biar lebih mewah. Udah siap buat ngobain, rasanya pasti lezat. Oh, wow. Ini sih enak banget. Genius. Oh, ngajak aku jalan. Jelas dong aku iyain. Ada yang enak-enak nih. Mau gak? Aku duluan deh. Oh, sausnya gak pelit. Wasik. Hah? Harusnya kan ada udangnya. Beneran mie udang, kan? Aku tau deh cara ngambilnya. Pake mata infra merah. Bingo. Nyangkut di bawah banget. Bentar lagi pasti dapet. Hmm, dah. Ih, kamu ngapain sih? Gak perlu dikorek juga kali. Gini nih. Buka aja sisinya. Kotaknya bakal jadi kayak piring. Hoho, mantul. Kelihatan udangnya. Ketemu juga. Oh, dicariin dari tadi juga. Hmm, makasih. Sama-sama. Aku juga mau nyobain. Ngapain sih? Minggir deh. Itu kan punya aku. Oke deh. Hah? Permen jelly? Sebici doang. Bukan rasa favoritku tuh. Pengen ku sulap jadi gede. Lagi nyari kekuatan sihir ya? Gampang. Semua bisa kukabulin kok. Ada yang kalian suka? Uh, aku mau buat bunga deh. Jadi mikir keras. Cara makanya gimana ya? Mending pilih tongkat ajaib aja. Buat seneng-seneng semua. Hah, makin aneh aja. Yang penting bisa dapet pot. Aha, kalau permennya ditanam gimana ya? Cobain. Masukin ke tanah dulu. Kasih air juga biar subur. Segini cukup. Wow, potnya beneran ajaib. Ah, pohon permen jelly. Pohon terepik yang pernah kulihat. Asik bisa makan permen jelly sampai puas. Hmm, memetik langsung dari pohon. Rasanya emang juara. Oke, giliranku kan? Sepiring penuh permen jelly. Hmm, aku kan punya tongkat ajaib. Yep, coba dulu deh. Simsalabi. Wah, permen jelly sepanjang lengan. Segambren pula. Warnanya juga cantik. Kayaknya bisa nih dijadiin trend fashion keren. Kucip dulu aja deh. Enak banget. Untung aku milih tongkat. Wow, punyamu keren juga. Eh, berhenti bentar dong. Mau duduk sini? Ngemil dulu biar semangat. Bener banget. Emm, kamu belum cuci tangan ya? Kotor tuh. Ngapain aja sih? Asik, nemu duit. Anjing pintar. Eh, masih baru nih. Udah kinclong. Ih, gak mau bayangin. Sarah, jangan. Eh, iya. Mau gak lumer dikit? Ah, gak boleh kejadian. Siniin deh. Hmm, mending gini aja. Taruh botolnya di sini. Dan coklatnya di sini. Biar coklatnya kepotong tanpa dipegang. Sininya juga. Mau lihat hasilnya? Oke, kita buka dulu. Taraaa! Kepotong semua. Tidak. Jangan sampai kepegang ya. Yang ini buat kamu. Unik sih. Tapi oke juga. Rasanya tetap enak kok. Abisin ya. Biar ku buka punyaku. Enggak, aku duluan. Enggak, aku. Uh, aku dapet burger. Enak tuh. Bakal ku habisin langsung nih. Yes, lezat. Masukin semuanya ke mulutku, ah. Wah, kamu rakus banget. Udah. Hmm, enak banget. Punyaku ku buka sekarang, ah. Astaga. Burgernya tinggi banget. Apa? Itu konyol. Bakal setinggi apa tuh? Untung ada tangga ini. Udah nyampe puncak. Ini burger paling tinggi. Yes, aku suka tantangan seratus lapis. Ini tumpukan burger dan kentang goreng yang banyak. Lihat dagingnya. Dan juga roti topping wijennya. Oh, jangan lupa sausnya. Tunggu. Bau apa tuh? Ih, aku benci bawang. Aku ongah makan seladanya juga. Hei, apaan sih? Jangan lempar ke sini. Kebanyakan bahan tambahan nih, ah. Gini amat nasibku. Ini dia burger sempurna. Cuma daging, saus, dan roti. Kamu ngapain? Corok banget, ih. Ah, badanku jadi kotor banget. Potong aja. Hiuh, bikin lidah bergoyang. Ah. Tomatnya belum dicampur ke salad. Dah lah. Mending beresin aja. Langsung potong-potong. Hmm, Thomas udah pulang. Yes, gak nyangka deh ada ini. Buru-buru amat sih. Gak ada snack sebelum tomatnya kepotong. Mama mau ke depan. Ah, ngerepotin aja. Bejibun gitu coba. Bisa kelar kapan nih? Motong doang mah gampang. Tinggal iris tengahnya kan? Lanjut terus. Seriusan? Kok baru segitu? Berapa lama lagi? Gak bakal ada habisnya. Kayaknya bisa dipake nih. Bentuknya rata. Coba dulu ah. Tujuh tomat langsung beres. Cuma sekali potong. Tahan kuat-kuat biar tomatnya kepotong semua. Tuh kan, kepotong rapi. Gak perlu nunggu lama. Berkat tutup tupperware. Siap masukin ke mangkok. Wah, ternyata bisa segampang ini. Seru juga sih. Udah, Ma. Ma, udah beres. Kenapa, nak? Haha, kocak abis? Ah, cuma dikerjain. Duh, aku capek. Yah, kita perlu nyobain yang ini sih. Oh, udah ada bahannya. Wow, semangkanya kelihatan seger. Eh, malah molor. Woy, bangun. Ini kan bukan waktunya tidur. Lah, masa aku ngerjain sendirian? Aku punya ide. Heh, eh, copot. Apaan sih? Kok kamu bisa hamil? Ih, pengen banget dateng ke baby shower. Dih, woles dong. Ini kan cuma prank. Aku gak hamil. Liat nih, cuma buah gede. Semangka. Wow, bisa segede bayi ya. Aku jadi bisa ngide nih. Coba siniin deh. Ih, kamu ngapain sih? Kita cuma punya itu. Tenang aja, biar ku urusin. Pakai dulu pitanya. Hah, biar ku potongin dulu. Jiat. Hah, ya ampun. Jangan cepet-cepet dong. Hati-hati. Potong. Iris. Hah. Stop. Stop. Cukup. Ya ampun. Kamu belum nonton videonya kan? Oke, itu semangkanya. Oh gitu. Kulitnya dikupas pake pisau. Oh, kulitnya disisain di tengah tuh. Lalu dipotong dikit di bagian situ. Hah, hasilnya kayak apa ya? Masih lanjut ngiris. Oh, jadi gitu. Pasti bakal kelihatan cantik. Beneran. Liat aja piringnya. Keren. Wow, ternyata udah kamu bikin. Cantik. Iya dong. Makanya tadi aku minta kamu stop motong-motong. Hmm, mari kita coba. Wah, ini baru semangka enak. Manis dan segar. Tuh, kita buka bareng. Wah, voucher spa. Khusus untukku. Enak banget tuh. Aku cuma dapet sebiji permen. Kalau gitu, aku ke spa dulu. Daaah. Aku suka permen kuning. Kenyal banget. Naikin mobil dulu ah. Brum, tin-tin. Minggir. Bu, lihat ronda depannya keangkat. Eh, tunggu. Bagusan gini. Enyahlah mobil. Kami udah bosen. Gini aja. Duduk di singkat sana. Hei, daun keberuntunganku. Pas banget buat ngipasin permen. Biar dia nyaman dan sejuk. Ah, aku jelas layak dapet spa ini. Saatnya berendam. Yes, tambah permennya. Tuang semua. Oh, tolong isi gelasku juga ya. Makasih. Cucok banget. Wah, enaknya berendam dalam permen. Ini mimpi yang jadi kenyataan. Bisa seharian di sini nih. Hmm, saatnya eksfoliasi permen. Scrub dulu pake permennya. Hehehe. Sekarang saatnya makan permen ini. Hei. Permenku. Kembali. Wow, tinggi banget. Lebih ke kiri. Kiri. Dia mendekat ke arah sini. Eh, gak mungkin bisa ketangkep. Kamu nyerah gitu aja. Uh, aku dapet. Tidak. Permenku satu-satunya. Ah, ini hari terburuk. Entahlah. Hariku lumayan menyenangkan. Oke deh. Emang kita punya bahan apa aja? Yes. Ada tomat, pasta gigi, dan bahan lain. Wah, ada kucing terbang tuh. Mumpung dia lagi meleng, aku mau ngeprank aja ah. Ganti aja pasta giginya sama mayonese. Apaan? Orang aku gak liat apa-apa kok. Oke, sip. Saatnya kita cobain trik tadi. Terlebih dulu oles pastanya ke tomat. Hmm, kok gak ada aroma mintnya? Dia beneran ketipu. Sip, segitu kayaknya udah cukup. Kalau udah tinggal diusap-usap. Mirip kayak gosok gigi, tapi ini pake tomat. Punyamu gimana? Aman kok. Ini juga masih diusapin. Oke, kayaknya sih udah cukup, ya kan? Pastanya kerasa beda deh. Punyamu gimana? Mending liat dulu, Gi, biar kamu tau. Oh, wow, mantap. Tomatnya beneran jadi kenyal dan gak biasa. Aku beneran suka. Agak aneh sih pas dipegang. Wow, liat nih. Tomatku jadi elastis gini. Cobain punyamu dong. Wah, bener juga. Tapi gak tau deh. Bentuknya aneh. Nih, ku pencet. Oh, ups. Parah. Ups, maksudnya apa? Kamu ngeprank aku ya? Buka punyamu dong. Oke lah. Eh, stroberi biasa. Itu sih buah favoritku. Berarti, kamu dapet banyak dong. Takut bukanya nih. Kali aja stroberi sekebun. Kalau itu sih aku mau. Gak nyangka deh kalau isinya ini. Tantangan coklat celup. Mana stroberinya? Celupin dong. Oke, siap. Coklatnya kental banget. Boleh numpang nyelup gak? Makasih. Kombinasi yang pas. Hmm, baunya lebih seger. Hmm, rasanya juga gak kaleng-kaleng. Gak afdol kalau cuma sekali. Hmm, seratus celupan bisa lah. Wow, kamu pasti setrong kok. Dahlah, tunggu dulu aja. Gak ada notif. Wuhu. Oh, kebalik. Hmm, sampai ketiduran. Hmm, waduh. Sembilan sembilan. Seratus. Bentuknya bisa jadi gitu ya. Dicip dulu. Oh, keras banget. Mana bisa digigit. Wah, jarang-jarang nih upload ah. Yes, kentang goreng raksasa. Yes, kentang goreng raksasa. Bener sih. Pake saus tomat biar lebih enak. Malus banget. Malus banget. Kentangku udah abis aja. Lah, satu doang. Minta saus tomatnya dikit ah. Oke, lumayan lah. Tapi kan masih lapar. Satu aja belum cukup. Punya Luna masih banyak. Mana mungkin abis. Aku tahu deh perlu gimana. Kentangnya pasti deket sini. Wakti. Berhasil ngambil satu. Dia pun gak ngeh. Saatnya ngambil yang banyak. Hmm, kalau dimakan satu-satu jadi lebih nikmat. Loh, makananku mana nih? Thomas juga hilang. Bentar, bentar. Uh, puas banget deh makan kentangnya. Ah, aduh. Gak kok. Aku cuma rebahan. Ah, kenyangan. Jadi gak bisa gerak. Nyebelin. Kentangku dilipas semua. Wow, wafel kecil. Lihat, lucu dan sempurna. Tunggu. Ini butuh tambahan. Pake meses pasti cocok. Bermacam-macam meses. Lihat, corong kecil biar gampang. Biar bisa kuisi tiap kotaknya. Marshmallow di baris kedua. Wow, cara yang cerdas. Tambahin terus mesesnya. Tau gak? Kurang satu lagi. Krim kocok. Saatnya nyemprot. Yes, gak ada bosannya sama krim kocok. Bener kan? Kamu suka krim kocok juga kan? Aku suka banget. Oh, kebanyakan nih. Wafelnya gak kelihatan lagi. Serahin aja sama peniup daun ini. Oke, ayo mulai krim kocok. Keren. Sukses nih. Aduh, mana wafelku? Nyobain aja belum. Waduh, tragisnya. Coba lihat punyaku. Piring kosong. Kok aku gak dapet apa-apa? Hei, wafel. Wafel lagi. Nambah terus. Satu lagi. Dan lagi. Saatnya ngebalik wafel. Semua suka wafel. Lihat tumpukan raksasa itu. Semua mimpiku jadi kenyataan. Menara wafel beneran. Oh, kayaknya enak banget tuh. Iya, tapi masih butuh sirup. Oh, lihat aliran sirupnya. Itu baru tumpukan wafel. Makan ah. Coba aja wafelku masih ada. Barbar loh. Gak mau jadi dancer aja. Masa sih? Waduh. Sodanya muncrat semua. Oh, jadi kotor deh. Tenang, biar ku bersihin. Hmm, aku tahu deh. Perlu ngapain? Hmm, pasti bakal seru nih. Punya semangka gede. Taruh kayak gini. Kalau udah, lubangin. Pasang kerannya di sini. Ke arah bawah. Masukin minumanmu deh. Bisa muat dua liter kok. Sip, siap disajikan. Kalian haus kan? Cobain nih. Mau dong? Ngapain pake botol kan? Selain praktis, bentuknya juga keren. Cukup buat minum semua tamu. Cukup buat minum semua tamu. Tidak. 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 Tidak perlu sedih lah. Puter dulu biskuitnya. Ambil krimnya, lalu pisahin. Siap disantap. Hmm, lembut banget. Emang bisa dimakan gitu ya? Coba aja daripada ngiler kan? Hmm, kayaknya bisa dibikin lebih enak. Krim manis ini? Bakal kudumpuk semua. Sampai berlapis-lapis. Wow, nyanyin tinggi monas tuh. Iya dong, kan seratus lapis. Masih ada yang kurang nih. Sikat abis. Tuh. Manisnya asli. Hmm. Pahit amat sih hidupku. Mencret-mencret deh tuh. Wow, mantep juga. Aku kan jadi pengen. Hmm, mienya nagih banget sih ini. Filmnya juga gak kalah mantul. Pro banget sih pake sumpitnya. Lah, aku masih noob gini. Wah, syik. Dapet juga akhirnya. Bikin ribet aja. Masa cuma nontonin orang makan? Wah, bisa dicoba tuh. Oh iya. Kayaknya aku juga punya. Nah, kan beneran punya. Oke, langsung eksekusi aja deh. Pinjem tangannya bentar ya. Boneka mana paham. Wah, ini nih kreasiku. Langsung coba. Hmm. Luna, tangan apaan tuh? Adalah, yang penting makan enak. Boleh juga sih idemu. Cerdas. Cerdas.